Hai selamat datang di info burung sekarang kita akan membahas gimana cara ngasih makan terocokan yang masih anakan ini masih umur sekitar 10 hari masih lucu-lucunya kalau ngasih makanan buat terocokan berbeda-beda ada yang jangkrik Hai tuh lebih praktis ada juga yang ulat tapi kalau saya saranin sih mending pakai jangkrik ya karena lebih praktis dan si terocokan itu cepat kenyap kalau masih makan terocokan yang penting kalau jangan gitu kakinya itu dibuangin soalnya kalau enggak dia susah nolnya Nah kalau bisa itu dimatiin dulu terus dipencet biar jangkriknya itu kayak ada air-airnya biar anak-an terocokan itu nolnya juga lebih mudah Hai tapi ada juga yang dikasih pisang itu enggak apa-apa kalau misalkan ada jangkrik enggak ada kayak ulat itu enggak papa dikasih pisang bagus lagi pisangnya itu dicampur sama jangkrik pisangnya itu di apa diiris dulu jangkriknya juga dipakai gunting lalu dicampur ntar dikasih makan itu lebih bagus misalnya enggak ada jangkrik enggak ada ulat pisang nggak papa soalnya juga kalau pisang juga bagus buat kesehatan kalau ngasih makan sih beda-beda ada yang dua jam sekali dayang tiga jam sekali kalau saya sih tiga jam sekali cuman kalau kadang-kadang ada yang sibuk kerja sibuk ngapain gitu sehari tiga kali nggak papa yang penting sebelum kita berangkat kerja itu terocokan itu udah kenyang tahu kenyang dari mana ya kalau terocokan itu udah enggak bahasa jawanya itu maaf-maaf ibaratnya minta lagi itu udah kenyang sesuanya kan kalau jam 12 siang kan kita istirahat tuh nah kita ngasih makan lagi secukupnya aja nah ntar kan kita pasti jam 1 berangkat tuh jam 1 kurang 10 menit kita ngasih makan dulu nah kasih makan biar dia kenyang setelah itu kita ngasih makan lagi kalau setelah pulang kerja mau jam 5 mau jam 4 terserah yang penting ntar sore kita kasih makan lagi kalau diapuk itu saya sarin mending langsung dibuang aja soalnya biar dia itu enggak ngotor-ngotorin sarangnya biar sarangnya itu tetep hangat dan enggak basah Oke semoga bermanfaat jangan lupa bantu subscribe agar channel ini semakin berkembang dan lebih baik terima kasih